Intro Lu mulai? Oke Oke boy, balik lagi sama gue Li Rais di channel video terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will Kali ini gue lagi ada di official store HSR yang ada di kota Jakarta Tepatnya ada di wilayah Cinere, namanya adalah Binjai World Cinere Nah, kalian bisa langsung datang aja kesini mau ganti velg, ganti ban, full ring, balancing, segala macam, langsung aja kesini Nah, kebetulan di video kali ini gue akan memberikan lagi elegan versus racing Ayo, ada dua model pilihan velg, kira-kira mana yang menarik, mana yang menjadi selera kalian Penasaran gak kira-kira velgnya apa aja kali ini? Ya udah, kalau kayak gitu tanpa berwaktu lama lagi, langsung kita langsung lihat aja Elegan versus racing versi AudiRise Let's go! Nah, elegan versus racing kali ini gue akan memberikan pilihan-pilihan di ring 17 Jadi buat kalian yang menggunakan mobil yang memiliki kesempatan atau potensi menggunakan velgnya 17 Jangan diskip, jangan dilewatin, tonton sampai selesai Karena ini bisa menjadi referensi yang paling penting buat kalian Oke, untuk yang pertama gue akan langsung aja racing, line-up yang pertama, ini dia Ini dia, racing yang pertama ini adalah HSR Minas Yang pertama, kita akan lihat dulu kenapa dia gue masukin dalam kategori racing Yang pertama itu adalah dari bentuk desainnya Ya, kalian bisa lihat boy Desainnya dia memiliki, satu, dua, tiga, dia memiliki enam spokes Yang dimana di setiap palangnya atau di setiap spokesnya itu dia semacam ada dua sungai Ya, kalian lihat nih, di sini ada sungai nih Ya, kalau misalnya seperti ini ada di rambut, ini ada jalur kutu ini Ya, biasanya itu kan ada orang di skin-skin gitu Nah, ini seperti itu Jadi tampilannya lebih menarik Nah, di luar daripada itu juga dia memiliki rongga-rongga yang cukup luas Sehingga apa? Kalau misalnya kalian pakai velg minas ini Kalian tandem, kalian pasangkan dengan big bracket Buh, bukan main nih Under carriage kalian atau bagian kaki-kaki kalian itu pasti akan kelihatan lebih macho Ya, sama halnya seperti yang gue pakai di brio gue Di obri, ya kan? Kita pakaiin BBK, kita pakaiin velg Gue pernah kok? Gue ada nih velgnya kayak gini Nah, cuma kalau untuk di brio gue pakai di ring 15 Kebetulan ini ada ya Di ring 17 dengan lebar 7,5 dengan omsetnya 42 Tuh, omset langka Ya, kan? Udah gitu dia Yang terakhir dari bagian warnanya Dari bagian warna hitam ini ya Keren lah Racing banget gitu loh Ya, kan? Hitam gitu kan Mobilnya warna hitam Velgnya warna hitam Beuh, jadi black sweeper Ya, kan? Atau misalnya mobilnya warna putih Atau warna silver Pakai velg warna hitam Masih masuk Jangan lupa Kalau misalnya kita ngomongin masalah racing Itu adalah konsep Ya, kan? Nah, kalian juga harus mengawinkan Velg yang kalian pilih nantinya Yang tipe-tipe mode-mode racing kayak gini Dengan pilihan ban yang juga Memiliki aura-aura sporty Ya, ban-ban semi slick Contohnya kalau dari acelera itu kita punya Acelera 651 sport Oke Selanjutnya Gue akan kasih lihat penantang dari velg minas ini Ini dia Nah, ini dia Ini adalah line up pertama dari velg yang genrenya elegan di episode kali ini Ini ya Ini namanya HSR Yumiku Dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7 Dengan offsetnya 45 Wow Kalau tadi 42 ini malah 45 nih Lebih keluar lagi Ya kan? Lebih yahut ini Fitmennya pasti banyak banget ya Oke Kenapa dia gue masukin dalam genre elegan kali ini? Yang pertama Yang pertama kali mencolok sekali dari mata gue itu adalah dari Eh Warnanya Black Polis Ya, atau kalau misalnya di dunia per velg-an itu kita kenalnya dengan istilah Velg two tone Dua warna Ada hitam Ada polis Nih nih Ini kalau ini polis ya Walaupun teman-teman lihatnya Oh itu silver bang Iya silver Cuman kalau di dunia per velg-an Biasanya kita bilang ini polis Biar gak ketuker guys Nah Terus Velg ini memiliki PCD 4x100 dan 4x114 Ya Banyak banget mobil yang bisa masuk ke sini Honda Jazz Avanza Lama Ya kan? Banyak banget ya pokoknya Nih ada varian Ini dibawah sini Cuma masukin deh Mobil-mobilnya apa aja Oke? Gimana menurut kalian? Kalau gue sih ngelihatnya desainnya bener-bener Keren banget ya Jadi Shape-shape dari si polisnya ini tuh bener-bener ngebentuk bahwa Menandakan bahwa velg ini Weh bro 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 Gue ini velg elegan Kalau lo pengen mobil lo tampil elegan Lo cobain velg gue Oke pake yang ini Ya kan? Hmm Head to head yang pertama cukup seru Oke Selanjutnya gue akan kasih lihat Velg dengan Genre racing Di line up yang kedua Ini dia Nah Ini dia yang kedua Ini adalah HSR Tokyo Oshu Dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 bagian depan dan bagian belakang Dia memiliki lebar 9 inch Ya Nah ini kebetulan kayaknya kalau segini 7,5 ini Ini bagian depannya nih ya Dengan offsetnya juga memiliki yang berbeda Yaitu di offset 40 dan offset 35 Wow Sangat-sangat agresif sekali Oke Kenapa Tokyo Oshu kita masukin dalam Genre racing Yang pertama udah jelas dari bentuk modelnya Ya dong Dia memiliki 1,2,3,4,5,6,6 spokes Hampir sama dengan line up yang pertama Cuma bedanya Kalau varian yang sebelumnya HSR Minus itu memiliki jalur-jalur istimewa Tokyo Oshu ini tidak memiliki spesialis apapun Ya Dia memang benar-benar hanya ngeblok aja Peng Penghusahan mana ya Yang ngeblok kayak gini Atau yang kayak tadi ya Ada jalur-jalur gajahnya Nah Kalau itu kita udah ngomongin selera Cuma Kalau dari segi kekuatan Sama-sama kuat Mau yang full kayak gini Atau yang tadi Itu menurut gua pasti sama-sama kuat Yang kedua Adalah dari segi warnanya Teman-teman bisa lihat Ya Tuh Warnanya ini semi matte grey Ya Ini kalau kita masukin ke Mobil-mobil warna hitam gitu kan Mobil-mobil Warna apa ya Hitam sih biasanya Ternyata ya Hitam atau putih Ini manis banget Ditabrakin dengan warna grey Gua yakin mobil lo jadi racing banget Dengan tampilan seperti ini Jangan lupa Kalau udah ganti velg yang model-model racing kayak gini Pastikan kalian juga menggunakan Bahan yang Men support Fitment nya Yaitu adalah Bahan-bahan yang semisling Atau 651 sport Dari aselera Oke Kalau gitu Gua datangkan Pesaingnya Nah menurut gua Ini juga velgnya yang juga lumayan Laris juga Banyak peminatnya Langsung aja Ini adalah line up kedua Dari velg yang elegan Nah Ini dia line up kedua Dari Versi elegan Sampai keringetan Langsung aja kita bahas Ini adalah FE 01 Ya Yang dimana Ini adalah velg yang diproduksi Di kolaborasi antara HSR Wheel Dengan Max V Traeri Ya Ya bener banget The one and only velg yang kita bikin untuk Mazda nya Yaitu ada di ring 18 Nah sekarang ini Tersedia di ring 17 Dengan bentuk yang casting Hmm Kalau dari segi model Menurut gua Ini sih Apa ya namanya ya Elegan banget gitu ya Tuh shape-shape nya Potongan-potongan itu Beuh elegan banget Apalagi dia cuma memiliki PCD Single PCD Eh enggak enggak sorry Dia dua Dia double PCD Tapi bener-bener sangat rapi sekali penempatannya ya Jadi enggak ada benturan-benturan Antara shaping Yang disebelah sini Atau disebelah sini Enggak ada benturan Dan disini juga ada emboss-emboss nya nih Ada original FN01 HSR Dan Vitra RI disini tentunya Ini dia memiliki spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 Dengan offset nya 42 Ini sehingga saya Oh iya 45 ternyata Bagus banget berarti Terus selanjutnya Bagian yang kedua Itu adalah dari bagian warnanya Bisa teman-teman juga bisa lihat Ini warnanya adalah black polish Nah yang dimana Apa ya Komponen-komponen dari Black dan polish itu Bener-bener hampir menyama rata gitu loh Jadi bener-bener Kayak nggak ada kebanyakan black nya Atau kebanyakan polish nya Ya Kalau dari face nya Di sini teman-teman bisa lihat Dari face sampai ke lips ini warna polish Sedangkan di bagian dalam-dalamnya ini Dia memiliki warna black Ini yang sangat luar biasa sekali Ya Nah Nah For your information aja Ini velong juga udah cukup best seller banget Udah Mungkin masih ada Masih ada beberapa stock Kalian bisa langsung coba datang aja Ke seluruh official store HSR Untuk mendapetin Setelang yang satu ini Oke Oke Selanjutnya gue punya line up yang ketiga Hmm Kira-kira seperti apa modelnya Ini dia Nah Ini dia velong selanjutnya Ini adalah HSR Shinjuku Oke Ya udah lah Yang pertama kita udah bisa lihat sama secara langsung Dari bagian bentuk-bentuk si Si Palang-palang nya ya Kalau dari 2 seri sebelumnya itu Palangnya tebal-tebal Ini sekarang palangnya tipis 1,2,3,4,5 Dia memiliki 10 spokes Ya Yang dimana tapi Setiap spokes nya itu mungkin tidak setebal yang sebelum-sebelumnya nih Tapi Menurut gue ini juga masih memiliki kekuatan yang sama dengan velg-velg yang sebelumnya Jadi it's okay no problem Ya Seperti biasa dia memiliki rongga yang cukup banyak Di bagian Untuk masuk ke bagian dalam Jadi ya sangat cocok sekali Kalau kalian mau menggunakan big bracket Akan membuat tampilan mobil kalian sangat luar biasa sekali Terus selanjutnya Kalau kalian teman-teman perhatiin Ini warnanya adalah Apa nih Semi matte bronze Semi matte bronze Tapi bronze nya tuh beda Berbeda dari yang lain Ya Tuh Dia tuh seakan-akan tuh kayak bronze nya tuh kayak ada Kerlap kerlip nya sedikit Nah Itu bukan buatan Itu bukan editan Tapi emang ramah tanya seperti itu ya Kalau misalnya kalian Bisa rasakan dipegang tuh Dia jadi kayak agak-agak ada sedikit kasar Di bagian permukaan Tapi gak kasar Kasar tapi gak kasar gimana ya Terlihat kasar tapi tidak kasar Tuh Ini saya sangat suka sekali Dan dia memiliki Apa ya Spek yang cukup Ini banget Apa namanya Agresif banget Dia ring 17 Dengan lebar 7,5 dan 9 Dengan offset nya itu ada di 38 dan 28 Hmm Kebayang gak ya Buat mobil apa aja kira-kira Kalau kalian gak kebayang gak apa-apa Kalian langsung cek aja Langsung datang ke seluruh toko Atau kalian bisa datang kesini nih Ini ada di bawah sini alamatnya Ini ada di big day walk Di cenere Kalian bisa langsung fitting velg aja disini Cobain Sampai kalian puas Ya Cobain dulu yang tadi yang pertama Yang kedua yang ketiga yang keempat Bang gua gak tau nih Gua tuh pengennya apa Pengen yang racing atau pengen elegan Gua gak tau Lu dateng Cobain Ya Jangan lupa fitting nya itu gratis Pake es Gratis Kok pake es bang Iya Kan ada minuman Gratis Tenang aja Yang penting kalian dateng Oke Kalau begitu Gua akan kasih lihat Satu velg Kompetitornya dia nih Ya rivalnya dia Yaitu di kelas elegan Ini dia Wah Nah ini dia Untuk yang terakhir Line up di elegan series Kita punya HSR Balige Dengan spesifikasi ring 17 Lebar 7,5 Dengan offsetnya 45 Ya Bang Kenapa Balige dibilang elegan Yang pertama udah jelas Dari desainnya Desainnya tuh terlihat padat Terlihat full ya Sebenernya kalau bisa kita hitung nih ada Satu Dua Tiga Empat 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 Dia punya 9 spokes 9 spokes Tapi bener-bener dilihat Nah Dibikin komposisinya tuh Manis banget Mix and matchnya tuh ketemu Antara shape disini dan Antara shape dari lipsnya Menuju ke bagian dalam itu manis banget ya Udah gitu Selain dari modelnya Dari warnanya pun juga sangat support banget ke elegan Ya Basicnya si face nya ini memiliki warna silver Ingat silver Ini ya temen-temen bisa lihat nih Silver Tapi Ditiban lagi Dengan warna polis Ya Di beberapa bagian Terutama Dari bagian dari lipsnya Dari bagian lipsnya ini Dia dikasih polis Kepotong Polis Kepotong Nah bagian yang kepotong-kepotong ini Ditarik lagi Ditarik garis Dua garis ya V Jadi bentuknya kayak V Ditarik garis V ini Menuju lubang TCD nya Ini yang sangat Luar biasa Ya Perpaduan desain dan warna yang sangat-sangat elegan sekali menurut gue Nah Kurang lebih Itu tadi Beberapa pilihan velg antara racing versus elegan versi Aldirais Menurut kalian Mana yang lebih bagus Elegan Atau racing Kalian yang boleh menentukan sendiri Bang Bagungan mana Elegan atau racing Dua-duanya memiliki Spesialis tersendiri Dua-duanya memiliki Taste yang berbeda So Bukan masalah bagus-bagusan disini Tapi Balik lagi Modifikasi itu adalah selera dan kebutuhan kalian Sekian Video gue kali ini Hmm Nanti gue akan bikin series selanjutnya Gue Aldirais menurut diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Selamat sore Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.